Intro Tiga hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya yang berhubungan dengan kasus Ronald Tanur ditangkap Ketiganya diamankan tim kejaksaan agung atau kejagung pada Rabu 23 Oktober karena diduga menerima gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan pacarnya di Nisera Afrianti Seperti diketahui, Ronald Tanur merupakan anak mantan anggota DPR RI Hakim yang ditangkap adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindio Penangkapan mereka berawal dari kecurigaan terhadap vonis bebas kepada Ronald Tanur Kronologi penangkapan dimulai saat penggeledahan pada Rabu 23 Oktober sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga sore hari di 6 lokasi Pertama di apartemen Jalan Tidara Surabaya tempat tinggal hakim Erintuah Damanik dan Mangapul Selanjutnya di kediaman hakim Heru Hanindio di Jalan Ketintang Baru Ada pun saat diperiksa di gedung kejati-jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya Ketiga hakim tersebut enggan berbicara Salah satu hakim bahkan menutup wajahnya dengan masker dan bertopi saat berjalan menuju ruang pemeriksaan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia